Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka untuk mencari penyelesaian ini, kita harus mengetahui syarat numerus dari petidak saman ini terlebih dahulu, di mana di dalam akar tidak boleh berbeda negatif. Maka untuk syarat numerus, yaitu yang pertama x2 dikurang 4, x di tambah 3 harus dibesah sama dengan 0. Berarti kan bawah kanan, 8 sudah dibesah sama dengan 0, sehingga kita lihat syarat numerusnya adalah seperti ini saja. Berarti kan kita faktorkan ini menjadi x dikurang 3 dikali x dikurang 1 dibesah sama dengan 0, kita cari pembuat 0-nya, yaitu x-3 sama dengan 0, x-nya 3, atau satu lagi, x-1 sama dengan 0, x-nya adalah 1. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkan garis bilangan terlebih dahulu, seperti ini, di sebelah kiri adalah 1, sebelah kanan adalah 3. Berarti kan karena tandanya ini adalah lebih besar sama dengan, maka kita akan menggambarkannya dengan beruatan penuh, yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menguji ketiga daerah tersebut apakah positif atau negatif. Berarti kan yang pertama adalah untuk x-nya 0, yaitu daerah paling kiri ini. Kita boleh, pada saat x-nya 0, kita boleh hasilnya adalah min 3 dikalikan dengan min 1 sama dengan 3, yaitu positif. Lalu yang kedua untuk x-nya adalah 2, yaitu di antara 1 dan 3, kita boleh. Pada saat x-nya 2, kita boleh min 1. Pada saat x-nya 2, kita boleh ini adalah 2 dikurang 1 adalah 1. Kita boleh min 1, sehingga kita boleh tanda di sini negatif, dan yang terakhir adalah untuk x-nya misalkan saja 4, kita boleh 4 dikurang 3, 1. Lalu 4 dikurang 1, 3. Kita boleh hasilnya adalah 3, maka positif. Berarti kan karena yang diminta adalah lebih besar sama dengan, kita akan mengambil daerah yang positif, yaitu ini dan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa syarat numerus-nya adalah, yang pertama adalah x lebih kecil sama dengan 1, atau x lebih besar sama dengan 3. Lalu selanjutnya, kita akan mencari penyelesaian dari pertidak samaan ini. Pertama-tama kita akan kodatkan kedua buah ruas. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa akar A kurung kodat itu sama dengan A. Maka kita tuliskan terlebih dahulu akar, kodat dari x kodat dikurang 4x ditambah 3, lebih kecil sama dengan akar 8. Kita kodatkan kedua buah ruas, maka kita boleh kodat kiri adalah x kodat, dikurangkan dengan 4x ditambah 3. Lalu, lebih kecil sama dengan akar 8 kodat adalah 8. Maka kita boleh x kodat dikurangkan dengan 4x, 3 dikurang 8 adalah minus 5. Maka kita boleh hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya, kita akan faktorkan x kodat kekurang 4x dikurang 5 adalah x dikurang 5 dikalikan dengan x ditambah dengan 1. Lebih kecil sama dengan 0, maka yang pertama adalah x-nya adalah 5 dan x-nya adalah minus 1. Lalu selanjutnya, kita akan gambarkan guys bilangan untuk pertidak samaan ini. Kita gambarkan di sini saja, yaitu perhatikan adalah di sebelah kiri adalah minus 1, sebelah kanan adalah 5, yaitu seperti ini. Kita gambarkan dengan bulatan penuh, karena pertidak samaan ini ada tanda sama dengannya. Lalu kita akan mengecek ketiga daerah ini seperti biasa. Maka yang pertama adalah untuk x-nya sama dengan minus 2, kita boleh minus 2 dikurang 5 adalah minus 7. Lalu minus 2 ditambah dengan 1 adalah minus 1. Kita boleh 7, yaitu positif. Lalu untuk x-nya diantarkan minus 1 dan 5, misalkan saja x-nya 0, kita boleh minus 5 dikalikan dengan 1. Kita boleh minus 5, kita boleh negatif. Lalu untuk x-nya misalkan saja 6, kita boleh 6 dikurang 5 adalah 1, 6 ditambah 1 adalah 7, kita boleh 7, maka positif. Karena yang diminta adalah lebih kecil, sama dengan kita akan mengambil daerah yang ini, yaitu ini adalah daerah yang dihasil. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dengan sehat numerusnya, yaitu ini. Kita akan langsung gambarkan di sini saja untuk menghemat tempat. Maka yang pertama adalah 1, kita gambarkan dengan bulatan penuh, dan 3 di sini yaitu bulatan penuh juga. Perhatikan, kita gambarkan dengan ini. Ini adalah x lebih kecil sama dengan 1, yaitu daerah ini, dan x lebih besar sama dengan 3, yaitu daerah ini. Kita akan mengambil daerah penyelesaian yang dihasil 2 kali, yaitu ini dan ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa simpunan penyelesaiannya adalah x di mana? Yang pertama adalah pin 1, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1. Atau yang kedua ini adalah 3, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 5, di mana x elemen real. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih.